Jadi untuk Pak Menteri Agama Pak Yaakut Kalau Anda Tidak mampu jadi Menteri Agama Biar aku yang gantikan Aku ini memang Anda punya dasar agama Tapi aku siap Minta penasihat untuk para ulama Dan ulama di samping gue terus Jadi kalau kau memang minta Dikecilkan suara Suara Tawa Masjid Maka lebih bagus dibesarkan Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan anjing Anjing kalau menggonggong Memang nyaring dia Tapi kalau kau bentak sekali Hilang sudah gonggongan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'ala Alihi wasawihi ajma'in Amma ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Channel yang masih kecil ini dan butuh sekali banyak dukungan dari kalian Subscribe-nya, like, komen, serta share Malam ini Saya akan membahas tentang Pengerasan Tawa Masjid Yang akan dibatasi oleh Menteri Agama kita Di sini saya akan ikut bersuara Untuk pengarasan Situ Tawa Masjid Kenapa dari dulu Nah jadi kalau kau memang minta Dikecilkan suara Tawa Masjid Maka lebih bagus dibesarkan Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan anjing Anjing kalau menggonggong memang nyaring dia Tapi kalau kau bentak sekali Hilang sudah gonggongan itu Jadi kalau dilarang untuk menyaringkan Kasih nyaring aja sekalian Itu kita umat Islam Kita mayoritas Kita tidak pernah minta apa-apa dari negara ini Kita cuma minta Beri kami kesempatan untuk beribadah Dan jangan ganggu ibadah kami Itu aja Dan berilah hakim Seadil-adilnya hakim Jangan ketika kalian memberi hukum Hukum itu semua maunya kalian buat Tidak bisa begitu Memangnya kalian Dato-dato kalian pernah berjuang kah Buat Indonesia Cek dulu selisihlah keluarga kalian Jangan-jangan kalian itu keluarga dari Belanda-Belanda hitam itu Selisihlah aja turun-turun ke kalian itu Sedangkan Tuan ku imam bonjol Pahlawan yang di uang 5 ribu itu Nah itu cucunya sekalian Cucunya itu yang sekarang kalian zulimi itu Lebih beristik sih apa itu Kenapa lah kalian tangkap Padahal datuknya bersejarah itu Pernah membantu berperan Dalam pemerdekaan Indonesia Nah kalian apa? Adakah peran kalian? Apa peran kalian? Nangkap? Belanda hitam? Apa? Apa? Jadi untuk Pak Menteri Agama Pak Yakut Kalau anda Nggak mampu jadi Menteri Agama Biar aku yang gantikan Nah aku ini memang Anda punya dasar agama Tapi aku siap Minta penasehat untuk para ulama Dan ulama di sampingku terus Selalu memberi aku Nasihat Kalau kau nggak mampu Minggir kau Biar kami ini Yang pemuda-pemuda ini Yang turun tangan Biar kami yang jadi menteri Kalian udah Pantas sudah tua juga Tidak ada yang bisa diandalkan Dari kalian Gereja terbakar Cepat kalian datang Bantuan datang Indiran masjid Kau harus urusi Sebetulnya buat pengalihan aja Itu isu Supaya kalian bisa bikin Kasus-kasus yang lebih besar Ditutup sama Kasus-kasus kecil Nanti kalau ada Kasus korupsi ketahuan Bikin berita penikaman Bikin berita COVID Supaya orang fokusnya ke lain Icik kalian itu Icik Buat apalah kalian ngurusi Itu masjid Sedangkan orang-orang yang Non-muslim aja Nggak ada ngurusi Nggak ada Kalian telah berlebihan Kalian menang di hukum Kita ini bukan orang hukum Kita ini bukan orang hukum Kita memberikan suara Karena kita memang sebagai muslim Kita nggak mau Islam ini diinjak-injak Apalagi oleh menteri agama sendiri Bah Kau kira apa Kalau memang anjing-anjing itu Mau marah Ya silahkan Kami yang jaga masjid itu Ketika anjing itu Anjing itu marah Kami marahi balik Kalau perlu kami Sikat Nggak ada itu Tua-tua masjid di kecil Harus lebih besar Memangnya terganggu Terganggu dalam rangka apa Sakitkah kalian Kalau orang-orang ajan Lagian kau Menteri agama Sebetulnya kau itu muslim Apa anda Kalau orang tidak muslim Ingin merendahkan orang muslim Itu wajar Karena bersaing secara agama Tetapi kalau kau mengaku muslim Apalagi kau sini ketua banser Ketua tentara-tentaraan Ya ibaratkan hakmu apa Di situ kau siapa Ada peran murah Di negara ini Ada Ada datu-datu Yang pernah ikut berjuang Jangan-jangan kau itu Anak-anak Belanda hitam juga Kita kecewa Banyak orang masih Islam Yang kecewa Saya buat channel ini Buat Menyampaikan aspirasi Tidak ada yang bisa Diambil dari kau Masjid Tidak tahu-tahu kau salahkan Kerumunan apa-apa kau salahkan Giliran orang penatal Tahun baru Tidak ada kau masalahkan Aman saja semua Giliran kami Mau lebaran Kau naikkan COVID lagi Zona ini Zona itu Habis orang kau buat Kayak gitu Mati orang Kalo ada Pemuda-pemuda ini Siapa lagi Yang mau membentuk negara Makanya Kalo kau enggak Sanggup jadi menteri Biar kami yang jadi menteri Sanggup kami Kau jadikan aku Presiden setahun Habis korupsi Kau bantai Tidak perlu kau macam-macam Kau kerahkan ini Kau kerahkan itu Itu aja kemenanganmu Lucu Kalo Islam Mengaku Islam Tapi Memerangi orang Islam Itu munapik jatuhnya Surahnya ada di Al-Munapikun itu Jadi Buat apa kau Memerangi orang Islam Sedangkan kau Masih pakepeci Aluh eh Bingung Kami tidak pernah Minta apa-apa Dari negara ini Apalagi Minta sumber daya alam Yang sepenuhnya Tidak ada Jangan ganggu kami beribadah Lepaskan imam besar kami Itu aja Banyak orang korupsi-korupsi Itu tidak ada Kalian tangkap Kalian lepas aja Begitu aja Kayak monyet Kebanyakan makan uang Kak kalian ini Berapa dibayar orang kalian Dekingannya pemerintah ya Susah juga Dilawan Apalagi komplotan Musiabu Janda Ada Armando Si Homo Bus Arya Apalah Pemain Cabul Semua Jadi Untuk pementerian agama ya Kalau tidak sanggup Jadi menteri Biar kami yang jadi menteri Turun kau Dari jabatan Bersana Dan Tidak ada yang namanya Tawawreski tambah kecil Yang tambah besar Ada suaranya Kami yang jagap Kalau anjing itu Semakin nyaring Menggonggong Kami lebih nyaring lagi nanti Kami pentak lagi Itu anjing itu Biar ditambah diam Anjing Anjing Naggara Kawalan Ba Tidak Kawangan susa Kawangan tambah Buat susa Kawangan kaya Kawangan tambah Buat kaya Apalah gunanya Kalian disitu Banyakan makan monyet Jadi itu saja pesan dari saya Pemendani Mohon Disampaikan kepada kawan-kawan Kalau tidak sanggup menjadi menteri Biar kami yang jadi menteri Sanggup kami Sanggup kami Kami jaga itu masjid Kami amankan itu gereja Tanpa Menyinggung satu sama lain Gereja aman Kuil aman Pihara aman Masjid aman Data yang kami singgung disitu Kami jaga semua aman Turun aja kau dari jabatanmu Daripada kau menyusahkan orang banyak Oke Tio aja Untuk dari Pemendani Sedikit suara Atau respon dari Pengarah suara Mudah-mudahan Kawan-kawan semua Bisa berpikir lebih Cermat dan bijaksana Ada apa dengan negara kita sekarang ini Negara kita sekarang ini Sekarang tidak Bukan Tidak baik-baik saja Jadi kalau ada yang bilang Negara baik-baik saja Itu salah berat Kita sekarang diambang Kehancuran ini Apalagi kita ini Posisi sudah Akhir zaman Dan juga kita ini di fase keempat Di mana pemimpin itu Zolim semuanya Yang bagus Dibuang Yang pengkhianat Diberpanjang Itulah sekarang fase kita sekarang ini Makanya Kunci dari Kunci dari Kita akhir zaman ini Tetap Degikan sholat Berjamaah Ikuti ulama-ulama lurus Apa Jangan lupa baca Surat Al-Kahfi Di malam Jumat Supaya kita Tidak terkena-kena Fitnah akhir zaman ini Karena fitnah akhir zaman ini Sungguh luar biasa Taruhannya akidah kita Kalau main-main Sama akhir zaman ini Kalau kita terlalu meremehkan Kita bisa mati Matinya mati sakit Jangan sampai kita mati Mati membawa Kemunapikan Carilah Mati itu mati enak Jangan cari hidup enak Perjuangan kita ini berat Cuman Perjuangan kita ini Yang diimpikan oleh Para syuhadah zaman dulu ini Kita sudah Jadi kalau kita lari dari kenyataan Rugi Rugi Carilah kita peran Apalagi Kita kan Kebangkitan Islam ini Banyak yang bilang dari Indonesia Dari negara Palestina pun Dari Indonesia juga Dari negara Turki pun Ke Indonesia juga lari Jadi kalau kita tidak percaya diri Sama kita sendiri Sama negara kita sendiri Rugi Rugi Banyak yang mengimpikan Negara kita ini Karena negara kita ini Bakal Menguasai dunia nanti Dan bakal kita Habisi itu Yahudi-Yahudi semua Orang munapik Yang ada di Indonesia Yang ada di Mana-mana Seluruh dunia Kita habisi nanti Makanya Kita harus Siap-siaga Jangan malas-malasan Gagakan ibadah Ikuti Ulama lurus Tempat doa Kita harus dibaca Apa itu Ayat Al-Kahfi Karena kita memang Sudah di penghujung Akhir jaman Dan memang Sangat butuh-butuh Amalan Terindah dari Pitna Dajjal Nah salah satunya Seperti Menteri Agama tadi Beliau itu kan Anak Kekitangannya Paus Paulus Pendeta Yahudi Di Israel sana Jadi kita harus Berhati-hati Sama beliau Sama orang-orang Yang di belakang beliau Mudah-mudahan Kita jangan termasuk Golongan mereka Atau yang di barisan mereka Ya karena Kita ini Harus waspada Kita sebagai Mujahid Bukan dituntut Harus kuat Bertempur aja Tapi juga harus Punya ilmu Dan Iman Ketika apa Supaya kita ini Ketika Menghakimi Seseorang Itu tidak pakai kekerasan Tapi pakai Preotak Itu fungsinya Mujahid Mujahid Tidak boleh Berpolitik Tapi Mujahid Harus tahu Politik Supaya apa Supaya tahu Kemana dia harus lari Supaya tahu Kemana Ulama yang harus Dia ikuti Jadi kalau Mujahid Tahunya berkelahi 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 Bertempur Berparang Ya Mujahid itu Orang biasa Juga bisa Makanya Sebagai Seadil Adil Hakim Adalah Ulama Ikutilah Ulama Ketika kita Tidak bisa Berlaku Adil Maka Ikuti Ulama Terus Berdampingan Dengan Ulama Jangan Sampai Kita Lepas Dari Ulama Apalagi Kita Memang Posisinya Umat Islam Sedang Terpojok Jadi Kunci Dari Terpojok Ini Apa Solat Dari Solat Tetap Sabar Tetap Sabar Tetap Sabar Dan juga Rasulullah Itu pernah Bersabda Nanti umatku Belainya ketika Berperang Sama seperti Kita Menggunakan Panah Tombak Berkuda Nah pelajarilah Ilmu memanah Tombak Berkuda Main pedang Dan senjata Senjata manual Seperti yang lainnya Karena Memang Itu Kita Butuhkan Dan juga Itu Bukan Senjata Masa Lalu Bukan Senjata Masa Lalu Panah Itu Senjata Zaman Dulu Dan Senjata Masa Depan Kita Nanti Jadi Jangan Sampai Kita Lupa Akan Belajar Memanah Banguda Masang Rombak Karena Memang Itu Kita Butuhkan Sekarang Memang Betul Bukan Bumi Jihad Indonesia Tapi Ketika Suatu Suatu Hari Nanti Dibutuhkan Kita Harus Sudah Bisa Kita Harus Bisa Dilepas Sudah Di Medan Perang Dan Juga Nabi Penampus Sabda 12.000 Pasukanku Berapapun Musuhnya Maka Pasukanku Pasti Akan Menang Nah Itu Menandakan Memang Bahwa Mujahid Itu Sedikit Tidak Banyak Dan Itu Semoga Kita Termasuk Di Dalam Bahagian Itu Nah Jadi Bagaimana Menanggapi Kita Kembali Ke Poin Awal Bagaimana Menanggapi Untuk Tawa Masjid Dikecilkan Saran Saya Kalian Tetap Sabar Dirikan Sholat Jaga Masjid Jangan Sampai Masjid Dikuasai Orang-orang Harbi Perjuangkan Sepenuhnya Maksimalkan Semuanya Apabila Memang Kita Sudah Memang Harus Ditarikan Mati Mati Kita Syahid Insyaallah Lepas Kita Siksa Kubur Belajar Kita Memanah Belajar Kita Memainkan Tombak Belajar Kita Berkuda Belajar Kita Memainkan Padang Tapi Jangan Lupa Solawat Harus Harus Lantang Kalian Amalkan Solawat Setiap Hari Minimal Seribu Kali Karena Solawat Itu Termasuk Zikir Mengingat Allah Mengingat Rasulullah Ketika Kita Berhadapan Dengan Musuh Zikir Itulah Yang Akan Membantu Kita Lewat Zikir Laruh Kita Dikuatkan Allah Jadi Jangan Lupa Berzikir Setiap Hari Minimal Seribu Minimal Kalau Hari Ini Libur Sampai Esok Harus Diganti Sikir Dikodok Kita Ini Zaman Di Pasal Pasal Keempat Pemimpin Yang Zolim Jadi Memang Harus Persiapan Kita Harus Maksimal Kalau Kalian Merasa Anda Yakin Sama Diri Kalian Ya Pinggir Masih Banyak Mujahid Mujahid Yang Ngantri Syahid Sayang Sekali Kalau Ibaratkan Kita Harus Mundur Dari Medan Ini Karena Zaman Kita Ini Zaman Yang Dipimpikan Para Mujahid Zaman Dulu Rugi Rugi Dan Apalagi Posisinya Fitnah Semakin Kelihatan Semakin Yang Betul Dibatil Dibatil Batil Dibatil Dibatil Itu Dan ada Pilihan Selain Sabar Sama Mendirikan Sholat Kalian Tau Kan Bazar Bazar Mereka Banyak Ulama Kita Harus Kita Jaga Jadi Apa Yang Kita Persiapkan Kalau Tidak Ada Yang Kita Siapkan Kita Cuma Bisa Berlatihan Fisik Mengingat Jikir Tanpa Itu Dagangan Kita Kepada Allah Ini Tidak Ada Apa Apanya Perdagang Kepada Allah Supaya Kita Meraih Keuntungan Terus Tidak Ada Kerugian Kenapa Begitu Kita Sebetulnya Jasad Ini Jasad Ibarat Punya Allah Jadi Daripada Kita Diambil Allah Sia Sia Baik Kita Jual Kepada Allah Dengan Surga Itu Fungsinya Tadi Kalau Kita Tidak Dapat Apa Tidak Himbalan Apa Kita Rugi Hidup Hidup Kayak Monyet Apa Bedanya Kita Sama Monyet Makan Berak Mandi Begitu Kita Sampai Mati Apa Yang Mau Diharap Akhir Zaman Ini Sudara Banyak Sekali Fitnah Harus Sabar Dalam Dalam Menanggapi Musibah Apalagi Ini Kayak Kita Mau Puasa Lebaran Covid Ini Naikkan Susah Mau Ketemu Keluarga Bulama Ulama Banyak Ditikam Apa Dengan Dalih Orang Gila Korupsi Korupsi Yang Ibaratkan Dilegalkan Oleh Mereka Kita Tangkap Kita Yang Jadi Tersangka Jadi Salah Kita Pokoknya Tetap Ikuti Terus Ulama Lurus Kita Apapun Yang Mereka Mereka Patwakan Kita Ikuti Walaupun Memang Harus Ketika Mereka Berpatwa Jihad Insyaallah Kita Harus Ikut Karena Memang Bukan Cuman Kita Negara Kita Yang Susah Negara Luar Lagi Susah Semua Apalagi Muslim Kita Di India Di Penggal Di Bantai Di Perkosa Kita Hari ini Belum Bisa Berbuat Apa Karena Kita Pun Sedang Susah Palestina Yang Tak Kunjung Akhir Yang Menunggu Bukan Kemerdekaannya Semua Susah Rohing Syriah Di Aleppo Susah Yang Mereka Harapkan Cuman Imam Mahdi Dan Saya Lebih Berharap Pasukan Imam Mahdi Dari Indonesia Karena Ciri-cirinya Ada Banyak Dari Indonesia Pasukan Imam Mahdi Semoga Amin Amin Mudah 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 Pasukan Imam Mahdi Itu Banyak Dari Indonesia Karena Saya Dengar Beritanya Di Turki Juga Lagi Gencar-gencarnya Orang Ekster Kulik Kuler Belajar Bahasa Indonesia Karena Mereka Yakin Bahwa Kebangkitan Islam Di Akhir Jaman Ini Berawal Dari Indonesia Karena Indonesia Ini Akhir Negara Islam Paling Timur Nah Jadi Sangat Wajar Ketika Kita Diberi Kesusahan Tidak Ada Kemulusan Itu Tanpa Ada Semua Hidup Memulis Aja Enak Hidup Kalau Takut Kasar Ya Takut Hidup Kita Semua Butuh Proses Mujahid Juga Butuh Proses Pemimpin Juga Harus Butuh Proses Harus Punya Ilmu Harus Punya Adab Dalam Menyampaikan Sesuatu Intinya Itu Pesan Saya Untuk Gus Yakut Ya Atau Yakut Memang Kami Belum Bisa Berbuat Apa-apa Tapi Mudah-mudahan Kedepannya Kami Bisa Membalikan Keadaan Dengan Hukum Hukum Islam Kami Ya Itu Aja Mungkin Dari Suara Respon Pak Mandani Tidak Bisa Banyak Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Bisa Mengajak Kalian Untuk Bersatu Dalam Mengalahkan Sesuatu Hal Yang Besar Kita Juga Harus Punya Sesuatu Yang Besar Karena Di sila Ketiga Indonesia Persatuan Indonesia Ketika Persatuan Sudah Terjalin Maka Pertolongan Itu Akan Muncul Jadi Pertolongan Itu Akan Muncul Ketika Kita Bersatu Kalau Tidak Ada Persatuan Tidak Ada Pertolongan Allah Makanya Kita Harus Bersatu Kalahkan Mereka Mereka Sudah Bersiap Kita Harus Lebih Siap Ingat Kata Imam Besar Kita Kita Takut Musuh Kita Lebih Takut Nah Jadi Jangan Pernah Takut Ketika Kita Takut Bunuh Rasa Takut Karena Musuh Lebih Takut Ketika Ketika Merasa Kehabisan Dana Dalam Menjalankan Sesuatu Mereka Lebih Banyak Dana Yang Geluar Daripada Kita Jadi Jangan Takut Itu Jadikan Itu Sebagai Amunisi Kita Untuk Melawan Mereka Tetap Sabar Dilikan Sholat Pelajari Ilmu Perang Baca Buku Perang Jaman Dulu Pelajari Sejarah Kenali Pahlawan Kita Kenali Musuh Kita Jaman Dulu Karena Mungkin Musuh Kita Jaman Dulu Itu Adalah Rengkarenasi Musuh Kita Jaman Sekarang Dan Kita Harus Kenali Pahlawan Jaman Dulu Atau Mungkin Kita Menjadi Pahlawan Yang Akan Di Masa Mendatang Nah Itu Saja Dari Paman Dhani Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh